Halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama ciriwis channel Hai kawan YouTube ku kali ini Mama ciriwis akan berbagi sedikit tips dan cara memasak ikan dengan bumbu mangga jadi bagaimana caranya ikuti terus video selengkapnya dan jangan di skip-skip supaya kalian paham bagaimana caranya simak video selengkapnya jadi disini saya mempunyai mangga ini mangga yang sudah sedikit agak matang tapi masih agak keras seperti itu ya lalu kemudian akan saya kupas mangganya dan disini saya juga mempunyai ikan ini ikannya masih beres ya jadi baru aja saya keluarkan dari freezer ini akan saya cuci bersih kemudian setelah dicuci ditiriskan terlebih dahulu ya lalu nanti akan kita olah menjadi makanan yang spesial dan ini mangga yang sudah dikupas kemudian mangganya itu diiris-iris seperti ini ya jadi ini nanti akan saya jadikan lauk makan yang sangat enak ya mungkin terlihat aneh tapi tidak juga karena mangga ini juga mengandung banyak gizi ya karena di dalam mangga ini ada kecutnya ada juga manisnya dan juga ada harum mangganya itu khas sekali jadi enak sekali kalau mangga ini akan saya padukan dengan ikan yang nanti akan terlebih dahulu saya gorengnya oh ya untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel mama ciriwis mama ciriwis mohon dukungannya dengan cara like komen dan subscribe nya jangan lupa ya tonton terlebih dahulu jangan terburu-buru di komen ataupun di like apalagi di subscribe ya oke kita kembali lagi ya iris semua manganya seperti ini sampai selesai karena kalau nanti terlalu besar manganya tidak mengeluarkan aroma ya ini bisa juga kita buat jus kemudian kita olah menjadi masakan tapi kali ini tidak saya cukup mengirisnya seperti ini saja iris sampai dengan selesai kemudian sisihkan terlebih dahulu lalu ini ikan yang tadi sudah saya cuci bersih saya tiriskan kemudian saya taruh di mangkok besar seperti ini lalu saya bumbuin dengan roiko saja kalian boleh memberi bumbunya itu dengan bumbu-bumbu dapur biasanya ya tapi disini saya menggunakan bumbu yang paling mudah roiko dan tepung jagung tips menggoreng ikan agar tidak hancur panaskan terlebih dahulu wajan dan minyaknya kemudian baru masukkan ikannya satu persatu dan ini ikannya itu sudah saya baluri dengan tepung jagung ya jadi tepung jagungnya itu tidak usah terlalu tebal cukup seperti ini saja kemudian jangan diaduk ikannya sebelum bagian sisinya itu sudah menguning dan kering jadi nyantai saja untuk menggoreng ikan itu ya tidak usah terburu-buru nanti hasilnya pasti akan memuaskan walaupun ikan yang kita goreng itu ikan murah seperti ini tapi hasilnya sangat memuaskan dan ini ya ikan yang sudah saya goreng tadi ikannya sama sekali tidak hancur dan cantik sekali warnanya juga kuning-kuning seperti ini ya ini sangat kering sekali ikannya kemudian ini mangga yang sudah saya iris kecil-kecilnya lalu ini tadi saya cuci bersih setelah diiris diberi sedikit garam seperti itu lalu tiriskan dan ini bumbunya bawang merah bawang putih dan ini pangkal daripada daun bawang dan cabai nanti akan saya haluskan ini daun bawangnya lalu disini siapkan wajan yang sudah bersih dan menggunakan minyak kita sisa daripada menggoreng ikan tadi ya tidak apa-apa kita gunakan lalu goreng bawang merah bawang putih dan batang daripada daun bawangnya ya tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya itu mengeluarkan aroma yang sedap tentunya dan berubah warna kalau kalian mau menggoreng bawang merahnya itu sendiri dan dibuat taburan itu tidak apa-apa tapi saya terbiasa ya cukup ditumis-tumis seperti ini saja kemudian masukkan cabai merah bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini tumis sampai matang ya jadi biarkan kadar airnya itu hilang kemudian tetap ditumis terlebih dahulu biar aroma cabainya itu tidak apa ya tidak menyedak seperti itu lalu tambahkan disini roiko kemudian micin dan gula putih ya tumis-tumis semua bahannya ini sampai benar-benar hilang airnya ini ya setelah airnya hilang atau menyusut tetap ditumis terlebih dahulu ya biarkan matang cabainya kemudian baru akan kita tambahkan mangga yang tadi sudah saya cuci bersih sekarang kita masukkan jadi tumis-tumis terlebih dahulu mangganya seperti ini ini mangganya tidak terlalu kecut ya jadi sangat cocok sekali kalau dibuat sambal ikan lalu kemudian tambahkan garam tambahkan juga sedikit air ini ya jadi biarkan mangganya itu Luna menggunakan sedikit air cicip rasa apa yang kurang seperti itu ya ini saya tambahkan sepucuk sendok teh gula putih kemudian tambahkan juga sasa lalu kemudian setelah beberapa saat kita tumis-tumis masukkan ini ikan gorengnya ya jadi ikan goreng ini dicampur rata lalu juga daun bawangnya hati-hati menumisnya ini tidak akan hancur ya karena memang sambalnya itu tidak ada airnya jadi kadar airnya sangat sedikit sekali jadi seperti ini ini kering jadi kalau masak ini cukup untuk beberapa hari ini ya hasilnya hasilnya itu kering udah gitu cantik ikannya juga tidak hancur seperti itu cocok sekali ini buat lauk makan apalagi kalau mau buat anak sekolah seperti itu ya biasanya buat bekal ataupun buat bekal ke kantor ke kerja seperti itu ini cocok sekali karena tidak terlalu banyak kuahnya dan juga kering ini juga tidak terlalu pedas jadi enak sekali silahkan mencoba kreasi dan resep dari Mama Sriwis selamat menikmati